Minggu pagi, sebuah cerpen oleh Darjupra Setia. Minggu pagi yang cerah menyambut aku di rumah. Aku duduk di depan meja tulis, mencoba memikirkan apa yang bisa aku tulis hari ini. Pikiranku melayang ke berbagai kemungkinan yang ada. Aku bisa mencoba membuat teks video atau membaca buku-buku yang belum pernah aku sentuh sebelumnya. Waktu terasa begitu cepat berlalu, dan rasanya sulit untuk mengejar setiap momen yang berlalu begitu saja. Sebenarnya, aku ingin sekali pulang kampung. Namun, setiap kali aku memikirkan perjalanan yang melelahkan, rasa malah selalu muncul. Lebih baik aku menghabiskan waktu di rumah saja, aku mengutuskan. Membaca buku atau menulis cerita mungkin bisa menjadi kegiatan yang menarik untuk melengkapi hari-hariku. Aku berpikir menulis cerpen bisa menjadi pilihan yang menarik. Meski tidak mudah, menulis cerpen yang enak dibaca dan mampu menginspirasi serta membangkitkan imajinasi pembaca adalah suatu tantangan yang menarik bagiku. Aku merasa bahwa melalui tulisanku, aku bisa menyampaikan pesan-pesan yang berarti dan menciptakan dunia baru bagi pembaca. Namun, dalam dunia yang semakin maju dengan adanya teknologi, aku harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam ketergantungan yang membunuh kreativitas dan pemikiran. Teknologi haruslah menjadi alat yang membantu, bukan menghancurkan imajinasi kita. Aku ingin memastikan bahwa aku menggunakan teknologi dengan bijak dan tetap mengasah pikiranku. Ketika aku duduk di depan komputer, aku mulai merangkai kata-kata dalam cerita yang ingin aku tulis. Aku memilih sebuah tema yang bisa menginspirasi orang lain dan membuat mereka terbawa dalam imajinasiku. Aku membayangkan dunia yang penuh warna, di mana pembaca dapat merasakan emosi dan pengalaman yang aku ciptakan melalui tulisanku. Waktu berlalu begitu cepat saat aku tenggelam dalam proses menulis, aku merasa seolah berada di dalam cerita itu sendiri. Aku memperhatikan setiap kata yang aku pilih, mencoba menyusun kalimat-kalimat yang indah dan kuat. Melalui tulisanku, aku ingin mengajak orang lain melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dan merasakan hal-hal yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Setelah beberapa jam, aku menyelesaikan cerpenku. Aku membacanya ulang dan merasa puas dengan hasil karyaku. Mungkin cerpen ini tidak sempurna, tapi aku berharap dapat memberikan sedikit inspirasi dan keceriaan bagi mereka yang membacanya. Dalam era teknologi yang serba canggih ini, aku menyadari bahwa kita harus tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kegiatan kreatif. Teknologi seharusnya tidak membuat kita malas berpikir, tetapi sebaliknya, harus menjadi sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan imajinasi serta pemikiran kita. Aku meyakini bahwa dengan penggunaan teknologi yang bijak, kita dapat memperluas wawasan kita dan menjadikannya sebagai alat yang mendukung kegiatan kreatif kita. Aku mengunggah cerpenku ke platform online dan menerima tanggapan positif dari pembaca. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ceritaku menginspirasi mereka dan membuat mereka terbawa dalam petualangan yang seru. Beberapa bahkan berbagi pengalaman mereka sendiri yang terkait dengan cerita yang aku tulis. Keberhasilan ini memberiku semangat dan kepuasan yang luar biasa. Aku merasa bahwa melalui tulisanku, aku bisa mencapai orang-orang di seluruh dunia dan menyentuh hati mereka. Itu adalah momen yang sangat menguaskan bagiku sebagai seorang penulis. Meskipun teknologi telah mempermudah akses ke berbagai informasi dan hiburan, aku menyadari bahwa penting untuk tetap menghargai kegiatan kreatif tradisional seperti membaca buku. Buku adalah jendela dunia yang membuka pikiran kita ke berbagai cerita dan pengetahuan baru. Aku membuat komitmen untuk meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku, agar tetap terhubung dengan dunia yang luas dan kaya. Saat minggu pagi berakhir, aku merasa puas dengan pilihan yang aku buat. Meskipun aku tidak pulang kampung, aku berhasil mengisi waktu dengan melakukan kegiatan yang memberikan kepuasan dan mengembangkan diriku. Aku menyadari bahwa tidak selalu harus melakukan perjalanan jauh untuk menikmati waktu luang, terkadang kebahagiaan bisa ditemukan di tengah-tengah kesederhanaan rumah. Kini, aku bersemangat untuk melanjutkan perjalanan menulisku. Aku ingin terus mengeksplorasi dunia imajinasi dan berbagi cerita-cerita yang bisa menginspirasi orang lain. Aku menyadari bahwa menulis tidak hanya tentang menciptakan kata-kata, tetapi juga tentang menyampaikan pesan yang dalam dan membangkitkan emosi. Dengan semangat ini, aku menyadari bahwa teknologi adalah sekadar alat yang dapat membantu dalam perjalanan kreatifku. Aku tidak akan membiarkan teknologi menghancurkan imajinasi dan pemikiranku. Sebaliknya, aku akan terus menggunakan teknologi dengan bijak, menjadikannya sebagai sahabat dalam mengeksplorasi potensi kreatifku. Minggu pagi di rumah saja akhirnya berakhir dengan kepuasan dan inspirasi yang membakar semangatku. Aku berterima kasih kepada teknologi yang telah memungkinkanku untuk mengeksplorasi dunia kreatif secara lebih luas, namun tetap menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan kegiatan kreatif tradisional.